Halo boy, jumpa lagi dengan saya di France, paket Z Oke, gimana kabarnya semua? Baik-baik, puji Tuhan kalau semua baik-baik Oke boy, pada kesempatan video kali ini kita membahas 5 motor yang mudah dimodifikasi Seperti apa itu dia? Simak video ini sampai selesai Jangan di-skip Oke, terima kasih telah klik video ini Buat kamu yang tidak subscribe Tapi tiba-tiba muncul di peranak kamu Berarti kamu nonton video ini Dan klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Berarti kita punya hobi yang sama dulu Oke, ini adalah 5 motor Yang enak dimodifikasi PCWA di France Oke, langsung saja yang nomor 5 Nah, yang nomor 5 ini adalah Motor Ninja RR Ninja RR ini memiliki bodi yang elegan Selain bodinya yang full fairing dan ramping Motor ini juga cocok buat dimodif Dengan aliran balap jalanan atau stresing Cukup dengan ganti velet dan ganti kenalbot saja Motor ini sudah terlihat perubahan modifikasinya Selain itu, motor ini juga memiliki Aksesoris atau variasi yang banyak dijual di pasaran Namun, kekurangan dari motor ini adalah Harga variasi yang dijual di pasaran juga Cukup lebih tinggi dibandingkan motor-motor yang lainnya Namun, jangan kecewa Karena harga-harga dan kualitas yang disediakan Kepada motor ini itu sesuai dengan kualitasnya Jadi, harga tidak mengkhianati oleh kualitas tersebut Apalagi jika kamu sudah berani main repaint bodi dan kembak bodi Nah, disini walaupun menggunakan bodi standar Cuma modal repaint dan mungkin dengan stripping Motor ini sudah terlihat lebih elegan Terlihat menonjol modifikasinya Walaupun ke part-part perhasilannya belum diisi Dan yang nomor 4 ini adalah Motor Fiction Baik New Fiction All, All New Fiction Ataupun New Fiction NPL dan NPR Nah, motor Fiction ini sama seperti halnya motor ninja tadi Dimana hanya modal diganti velg saja Motor ini sudah terlihat perbedaannya daripada menggunakan velg standarnya saja Apalagi jika sudah mengaplikasikan ban cacing Ingat, ban cacing jangan yang terlalu kecil Tapi yang masih bisa digunakan untuk harga Selain itu juga, motor ini memiliki rangka delta box dan bodi yang pro Dimana motor ini sangat cocok untuk dimodif Dan dibuat aliran sesuai dengan kesukaan kita Entah mau dibuat simple elegan Ataupun dibuat arogan Pada motor Fiction ini bisa di aplikasi untuk konsep tersebut Tergantung dari secara kita suka yang mana Namun, kekurangan dari motor Fiction ini adalah Alat-alat part variasi yang dijual Jika untuk modif simple elegan itu masih kurang Karena di Thailand sana itu kayaknya belum ada motor Fiction Sehingga jika ingin memodif aliran simple elegan yang menjurus ke Thailand Harus banyak meng-custom kepada untuk mengaplikasikan ke motor Fiction ini Berbeda dengan modif seat racing atau arogan Banyak sekali jasa-jasa yang menawarkan untuk meng-custom dan membuat variasi yang PNP Atau plug and ply atau paksa-paksa kepada Fiction ini Sehingga motor ini sangat mudah sekali untuk dimodif Buat kalian-kalian yang punya motor Fiction ini Kemudian yang nomor 3 Nah, keempat nomor 3 ini adalah motor Jupiter Z Kenapa? Karena motor ini memiliki banyak sekali peminat Dalam untuk memodifikasinya Selain memiliki bodi yang elegan dan bagus Motor Jupiter Z ini juga memiliki performa mesin yang tak kalah Dengan motor-motor BB lainnya Kemudian, kelebih dari motor ini adalah Jika kamu memodif motor ini Kamu bisa mencari inspirasinya banyak sekali di Instagram Karena banyak sekali yang memodif Jupiter Z Entah itu kealiran simple, elegan, ataupun arogan, atau street racing Itu semua ada di Instagram Sehingga, buat kamu yang punya motor Jupiter Z Tak perlu bingung-bingung untuk mencari inspirasi Harus dimodif bagaimana, apa saja yang diganti Dan motor Jupiter Z ini juga memiliki banyak sekali variasi yang dijual di pasaran Hampir semua variasinya ada di pasaran saat ini Kemudian, masuk ke nomor 2 Yaitu, motor Suzuki Satria FU Kenapa? Karena motor ini juga banyak sekali peminatnya Apalagi di aliran simple, elegan, dan arogan Atau biasa sering disebut dikenal dengan Pirmotai atau street racing Nah, motor Satria FU ini juga memiliki bodi yang ramping Dan juga mesinnya tak kalah Seperti mesin-mesin motor sport lainnya Yaitu 150cc Sehingga, motor ini banyak sekali dipinati untuk dimodifikasi Nah, kalau menurut saya pribadi Motor ini lebih dominan, lebih cocok dimodifikasi itu ke aliran street racing Karena dari model tampilannya itu cocok sekali buat malam jalanan Selain itu juga Variasi dari motor Satria FU ini sangat banyak sekali di pasaran Sangat banyak sekali dijual Jadi, kalian tak perlu bingung untuk Antah itu dimodifikasi Impel elegan, itu variasinya semua hampir lengkap Dan juga, arogan Semua banyak jalan-jalan custom Tentang di motor Satria FU ini Oke, langsung saja kita masuk motor yang paling mudah untuk dimodifikasinya Yaitu, nomor 1 adalah motor Matic Nah, motor Matic yang masuk di sini adalah Sejenis Mio, Beat, dan lain-lain Kenapa? Karena modifikasi Matic itu sangatlah mudah Kelebihan dari modifikasi motor Matic ini adalah Kamu tidak perlu pusing-pusing lagi Untuk memikirkan kaki-kaki belakangnya Karena kalian hanya fokus ke kaki depannya saja Sehingga, kalian hanya perlu budget sedikit 5 juta saja itu sudah terlihat maksimal sekali Modifikasi Matic kalian Apalagi sekarang, banyak sekali aliran konsep modifikasi Matic Yang lagi tren seperti Baby Mote atau Baby Luke Dan juga Pure Mote Novis ataupun Pure Mote Novis Selain kalian tidak perlu memperlukan banyak untuk modifikasi Matic ini Variasi dan harga-harga sekepat untuk modifikasi Matic ini juga sangat murah berian Hampir semua variasi untuk Matic itu ada dan disediakan Kecuali buat peluncuran Matic-Matic yang masih baru Nah, itu mungkin cepat terlambat juga variasi yang lain sudah akan muncul bermunculan Nah, berikut adalah 5 motor yang enak dimodifikasi versi gue Dan menurut kalian, jika ada motor lagi yang mudah dimodifikasi Untuk khususnya anak muda dan terutama yang masih pelajar Bisa komentar di bawah ini Terima kasih sudah menonton video sampai selesai Jangan lupa klik like Dan yang belum subscribe, silakan klik subscribe di bawah ini Dan nyalakan loncengnya supaya kalian tinggalan baru dari pendidikan baru dari channel ini Apalagi jika kamu suka dengan modifikasi roda 2 Jangan lupa like, subscribe ya, baik Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye